Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat buklavers, jumpa lagi dengan saya Bang Irwan dalam channel kita Bicara Buku dan pada hari ke-16 dari tantangan 100 buku dalam 100 hari, kali ini saya akan membahas lagi sebuah buku tentang perubahan yaitu Exploiting Chaos, bagaimana kita mengeksploitasi ketidakpastian atau yang kita sebut juga sebagai chaos buku ini ditulis oleh Jeremy Goodse dan beliau termasuk orang yang banyak berbicara dengan tema-tema tentang perubahan karena beliau sendiri adalah seorang konsultan perubahan bagi perusahaan-perusahaan kelas dunia nah sahabat sekalian, saya langsung saja masuk kepada konten buku ini ada hal yang istimewa dari buku ini, yang pertama, buku ini dirancang untuk memungkinkan Anda memahami seluruh isinya tanpa harus membaca keseluruhan teks yang ada di dalamnya ada sebuah kesadaran yang dimiliki oleh Jeremy Goodse bahwa kita semakin kesini, semakin hari, memiliki rentang perhatian yang semakin sedikit termasuk dalam hal membaca kita tidak punya waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan semua buku-buku yang ada karena itu, yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan keterampilan membaca kita supaya kita bisa menyelesaikan banyak buku dalam waktu yang singkat atau yang kedua, seperti yang dilakukan oleh Jeremy yaitu dengan membuat sebuah buku yang memungkinkan Anda membacanya dalam waktu singkat nah, sahabat sekalian, karena itu, di awal buku ini Jeremy memberikan sebuah tips cara membaca bukunya ini yang pertama, dengan melahap isinya dari depan sampai belakang jangan ada yang Anda lewatkan tetapi yang istimewa adalah, pada langkah kedua cukup Anda baca tajuk berita di setiap halaman di sini, Anda akan melihat setiap halaman terdapat judul-judul besar yang memungkinkan Anda untuk memahami keseluruhan isi buku ini meskipun Anda hanya membaca judul-judul besarnya saja dan juga, di hampir setiap halamannya terdapat gambar-gambar yang memungkinkan Anda untuk bisa memahami dengan lebih baik isi buku ini, karena gambar selalu memiliki jauh memiliki lebih banyak makna dan bercerita nah, sahabat sekalian itu yang pertama sehingga ketika Anda berpikir untuk membaca buku ini penulis sudah menyiapkan supaya Anda bisa membacanya dalam waktu yang singkat paling tidak Anda bisa memahami garis-garis besar atau ide utama dari buku ini nah, yang kedua, sahabat sekalian terkait isi yang pertama, Jeremy mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman yang benar tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi krisis atau perubahan-perubahan salah satu prinsipnya adalah bahwa krisis meskipun datang dengan memberikan sebuah ancaman tapi pada saat yang sama krisis juga selalu hadir menciptakan peluang dan mengutip Einstein yang mengatakan bahwa di tengah kerumitan temukan kesederhanaan di tengah ketidakselarasan temukan harmoni dan di tengah kesulitan pasti selalu ada peluang nah, sahabat sekalian jadi kita jangan menyerah dulu dengan berbagai disrupsi yang kita lihat hari ini dimana banyak sekali bisnis yang kemudian harus digulung dan menghilang karena perubahan landscape bisnis lingkungan strategis yang sangat cepat nah, sahabat sekalian ada sebuah ilustrasi yang diberikan oleh Jeremy yaitu jangan menjadi seperti katak rebus bagaimana katak rebus itu? ketika katak rebus dimasukkan katak dimasukkan ke dalam panci yang berisi air kemudian dinyalakan api dia mampu untuk atau tidak mampu merasakan perubahan-perubahan panas air itu sehingga dia sudah mengalami sudah direbus baru kemudian dia merasakan bahwa dia ternyata direbus gitu dan ketika dia menyadari itu dia sudah terlambat dia sudah berbau katak rebus gitu nah, sehingga kenapa sahabat sekalian karena kata Jeremy perubahan itu tidak terjadi dalam semalam tidak seperti Aladdin yang bisa menyulap banyak hal dalam waktu semalam perubahan itu merayap pelan-pelan di dalam kehidupan kita dan jika Anda tidak selalu memiliki kemampuan untuk mendeteksi perubahan-perubahan itu bisa jadi kita ini adalah termasuk orang-orang yang seperti katak rebus tadi nah, kemudian sahabat sekalian ada hal lain lagi bahwa dalam situasi-situasi chaos satu-satunya yang menghambat kita kata Jeremy adalah aturan-aturan yang ada dan karena itu ketika Anda ingin eksis dan bahkan mengambil peluang mengeksploitasi dari situasi seperti ini yang pertama Anda pada akhirnya harus melanggar banyak sekali aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan lama yang membuat kita tidak inovatif dan kreatif di dalam merespon perubahan lingkungan strategis kita nah, sahabat sekalian di dalam buku ini Jeremy memberikan tiga langkah atau tiga tahapan di dalam melakukan atau merespon perubahan dan mengambil keuntungan atau mengeksploitasi situasi chaos ini yang pertama adalah trend hunting atau berburu trend yang kedua adalah adaptive innovation melakukan inovasi yang adaptif dan yang ketiga adalah infectious messaging yaitu bagaimana kita menjadikan apa pesan-pesan kita itu atau produk-produk kita itu viral atau mengalami tipping point atau yang oleh Profesor Jonah Berger disebut sebagai contagius mewabah nah, sahabat sekalian tetapi apapun yang tahapan yang kita lalui ini syarat paling fundamental kata Jeremy adalah mesti ada culture of revolution atau ada budaya revolusi yang kita miliki kenapa? karena kalau budaya revolusi ini tidak ada perubahan itu hanya akan menjadi sia-sia nah, sahabat sekalian kita mulai pembahasannya dari culture of revolution atau budaya revolusi Anda tahu bahwa ketika kita melakukan perubahan maka selalu akan ada perlawanan atau upaya untuk menghambat atau orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan dan karena itu Anda harus melakukan menciptakan budaya ini yang pertama jadi budaya dulu yang Anda siapkan dan oleh Jeremy disebut sebagai budaya revolusi bagaimana cara membangun budaya revolusi yang pertama adalah ubah perspektif karena ketika Anda masih menggunakan perspektif yang lama Anda tidak akan pernah bergerak dari tindakan-tindakan yang lama pula Anda hanya akan mengulang-ulang karena seperti itulah cara kerja pikiran kita di dalam otak kita ada sebuah instrumen bernama mailin yang kemudian cenderung untuk mampu merekam apa yang kita lakukan secara berulang-ulang dan membuat kita susah untuk menghilangkan kebiasaan karena itu yang harus Anda lakukan pertama adalah ubah perspektif perkaya perspektif Anda gunakan perspektif yang bervariasi yang bermacam-macam sehingga Anda mampu melihat sesuatu dengan lebih banyak peluang-peluangnya itu yang pertama yang kedua untuk menciptakan budaya revolusi adalah tumbuhkan sebuah pemahaman bahwa kegagalan itu hal yang biasa bahwa di dalam mencoba berbagai hal melakukan eksperimental kegagalan itu hal yang biasa bahkan seharusnya dalam kamus setiap orang dalam organisasi Anda tidak mengenal istilah kegagalan karena seperti kata Edison bahwa kegagalan itu pada dasarnya adalah sebuah kesuksesan menemukan cara yang tidak benar di dalam menempuh atau mencari sebuah tujuan atau fokus Anda dan Anda bisa bayangkan seandainya Edison berhenti ketika dia mengalami kegagalan kesekian kalinya dia tentu saja atau mungkin kita tidak akan pernah sampai pada teknologi yang kita dapatkan selama ini nah sahabat sekalian di buku ini juga Jeremy banyak membahas tentang orang-orang yang kemudian justru ketika mereka gagal mereka menjadikan itu sebagai tanda-tanda bahwa sebentar lagi mereka akan berhasil itu yang kedua memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi tidak takut gagal yang ketiga adalah membangun sebuah kultur obsesi pelanggan yaitu bagaimana orang kemudian di dalam organisasi menjadikan pelanggan sebagai tolak ukur dari apa yang ingin mereka berikan setiap orang dalam organisasi harus bertanya apa yang diinginkan oleh pelanggan dan karena itulah mereka akan terus menyesuaikan menghadirkan semua hal yang pelanggan inginkan karena sahabat sekalian ternyata pada dasarnya inovasi itu bukanlah sesuatu yang kemudian berbeda dari yang lain inovasi itu adalah sesuatu yang menciptakan sebuah sesuatu yang kita ciptakan untuk memenuhi keinginan orang jadi kalau yang kita ciptakan itu tidak ada yang membutuhkan itu juga bukan sebuah inovasi nah sahabat sekalian yang keempat untuk menciptakan culture of revolution adalah kehancuran intensional artinya anda harus mulai menghancurkan hal-hal yang menghambat anda untuk melakukan perubahan atau menciptakan budaya revolusi ini misalnya struktur yang hierarkis struktur yang birokrasis cara pandang yang kaku kemudian lingkungan yang tidak memungkinkan anda untuk berpikir inovatif sekat-sekat antar bagian yang apa sangat kaku misalnya kata Jeremy semua itu anda harus hancurkan dan kalau perlu anda perlu untuk meng-hire orang-orang yang tidak biasa ya mungkin dalam tanda kutip orang sebut orang gila supaya apa supaya anda memiliki banyak alternatif-alternatif out of the box dari apa yang selama ini anda pikirkan karena kata Jeremy jangan pernah berpikir anda sudah tahu sesuatu atau solusi dari sebuah persoalan karena ketika anda merasa sudah tahu maka itu tidak akan memicu inovasi dan kreativitas anda itu poin pertama sahabat sekalian budaya revolusi dan yang kedua adalah mulai masuk ke dalam tahapannya trend hunting yang pertama nah sahabat sekalian trend hunting ini atau berburu trend ini saya kira banyak buku yang termasuk ke dalam kategori ini saya menganggap hampir sebagian besar buku-buku perferenal kasali misalnya itu kaitannya dengan trend hunting dan menurut saya untuk konteks Indonesia buku-buku perferenal kasali ini adalah salah satu referensi yang wajib kita baca ketika kita sedang berburu trend kenapa? karena ketika kita berburu trend sahabat sekalian anda menggunakan sumber-sumber yang banyak sekali mulai dari riset-riset yang anda lakukan sendiri kemudian anda melihat kompetitor anda kemudian anda berada di tengah-tengah market misalnya dan anda bisa melihat sendiri bagaimana perubahan-perubahan itu termasuk buku beberapa hari yang lalu yang saya review yaitu bagaimana trend perubahan di kalangan middle class muslim ini juga adalah salah satu referensi untuk memahami trend hunting ini nah sahabat sekalian dalam melakukan trend hunting atau perburuan trend-trend perubahan ini ada 4 langkah paling tidak yang bisa anda lakukan kata Jeremy yang pertama adalah riset makna dari riset ini adalah anda mulai dengan kertas kosong jangan anda berasumsi bahwa kita sudah mengetahui sebelumnya tidak mulailah dari kertas kosong untuk membaca trend-trend perubahan yang berkaitan dengan bisnis kita setelah itu yang kedua adalah anda mulai berburu pelajari kebutuhan pelanggan dinamika pasar perubahan-perubahan trend gaya hidup dan sebagainya ini akan sangat membantu anda untuk mendapatkan banyak sekali ide-ide yang akan bisa anda ramu menjadi sebuah ide brilliant di dalam bisnis anda yang ketiga setelah anda berburu sekian banyak ide adalah klaster yaitu bagi atau kenali pola-pola pada setiap ide-ide yang berhasil anda temukan tadi ini mungkin awalnya anda menemukan 100 ide kemudian anda klaster-klaster ide 100 ide itu menjadi pola-pola yang unik yang kira-kira sama ini salah satu yang bisa anda jadikan referensi adalah buku game changers peter fis dimana disitu dijelaskan tentang hal-hal yang bisa anda ubah di dalam organisasi anda ada saatnya anda merubah produk anda ada saatnya anda merubah layanan anda ada saatnya anda merubah fungsi dari produk yang anda buat itu dan inilah yang akan anda buat dalam klaster-klaster dan yang keempat adalah reclaster yaitu mempersempit atau paksa diri anda untuk melihat kebalik bias awal sehingga anda bisa menemukan substansi atau core of the core dalam istilah anak mudanya inti dari produk paling unggul atau layanan paling unggul yang ingin anda berikan kepada market anda nah sahabat sekalian kira-kira itulah yang dimaksud dengan trend hunting yang kedua adalah adaptive innovation adaptive innovation ini ada lima langkah yang pertama adalah define yaitu definisikan apa kebutuhan pelanggan anda terjun anda harus berada di tengah-tengah mereka anda observasi mereka anda berbicara dengan mereka untuk mengetahui apa kebutuhan mereka yang kedua langkah kedua adalah ide atau membuat ide idekan kebutuhan itu kemudian anda buat dalam bentuk ide dan untuk itu anda harus membuat orang di dalam organisasi anda atau tim anda keluar dari kotak mereka supaya mereka mampu untuk out of the box dan kalau perlu buatkan mereka panggung dan pastikan mereka betul-betul mengeluarkan ide-ide original yang tidak dibatasi oleh sesuatu yang membuat mereka terkungkung langkah ketiga adalah synthesize mengsintesakan dan ini yang saya katakan tadi sahabat sekalian setelah anda ketemu dengan ide-ide dari tim anda ini anda kumpulkan paling tidak 100 ide kemudian anda saring menjadi 20 anda murnikan menjadi 10 dari 10 ini anda peringkat 1-3 dan dari 3 ini anda fokus setelah anda berdiskusi sedemikian rupa mencari yang terbaik anda fokus ke satu projek yang paling memungkinkan nah selanjutnya langkah keempat sahabat sekalian dalam adaptive innovation ini adalah membuat prototype yaitu visualisasikan apa yang menjadi hasil dari synthesize tadi yang anda ingin fokuskan buat produknya dalam bentuk produk pura-pura bisa dalam bentuk desain sketsa bisa juga dalam bentuk market atau dalam bentuk jasa pura-pura ada role model ada game atau anda lakukan praktek di lapangan langsung yang pasti anda perlu untuk memvisualisasikan supaya anda tahu berbagai kelemahan kelemahan yang mungkin muncul dari produk yang telah anda hasilkan ini yang kelima adalah uji dan optimalkan uji coba produk anda itu dan ketika itu berhasil maka anda sudah bisa untuk memulai projek ini sebagai sebuah projek hasil perubahan inovasi dari sebuah situasi yang chaos dan langkah keenam adalah define kembali mendefinisikan ulang kembali dan seterusnya sahabat sekalian nah selanjutnya step ketiga adalah infectious messaging yaitu bagaimana anda menyebarkan produk anda ini sehingga dia menjadi sesuatu yang viral menjadi sesuatu yang diceritakan menjadi sesuatu yang digemari dan menjadi paling penting adalah menjadi trend baru di dalam market yang bergolak ini paling tidak ada tiga langkah yang bisa anda lakukan sahabat sekalian yang pertama adalah pastikan bahwa apapun yang ingin anda sampaikan kepada konsumen berikanlah kemasan yang terbaik karena yang pertama orang lihat adalah kemasannya seperti buku ketika anda mau bukunya pastikan bahwa ini adalah covernya yang terbaik ketika itu website pastikan adalah halaman depannya yang terbaik ketika itu produk pastikan bahwa packaging-nya adalah packaging-nya yang terbaik seolah-olah ini adalah produk terbaik di dunia itu yang pertama harus anda lakukan yang kedua kata Jeremy adalah buatlah cerita buatlah dongeng karena orang memutuskan bukan dengan menggunakan logika tetapi berdasarkan cerita dan karena itu pastikan bahwa produk anda itu miliki cerita buat dongengnya buat sesuatu yang kemudian bisa menyembungkan secara emosional antara produk anda dengan customer dan saya kira dalam buku yang saya review yang lalu sudah banyak menggambarkan bagaimana cerita ini akan sangat berpengaruh di dalam proses penjualan produk kita dan yang ketiga adalah gunakan rahasia atau hukum seven words tujuh kata ternyata keputusan-keputusan itu juga diambil oleh customer dengan menggunakan memori jangka pendeknya dan memori jangka pendek itu mampu untuk mengingat paling tidak tujuh kata karena itu ketika anda membuat judul atau membuat produk pastikan produk atau layanan anda atau keyword anda itu tidak lebih dari tujuh kata seperti juga ketika anda membuat judul buku pastikan bahwa tidak lebih dari tujuh kata karena inilah yang akan membuat customer anda memutuskan dalam waktu yang singkat apakah tertarik dengan produk anda atau tidak nah sahabat sekalian tiga langkah ini menurut Jeremy anda tinggal konsisten saja untuk melakukan dan memang basicnya adalah budaya revolusi tadi anda perlu membentuk tim yang betul-betul revolusioner dan memiliki semangat perubahan yang sangat besar di dalam organisasi anda dan sebagai pesan terakhir dari halaman terakhir buku Exploiting Chaos ini adalah do it now jangan menunda-nunda sahabat sekalian itu dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa besok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh